Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya Kepada Ibu Sang Hayang, kami muliakan Romo Ibu Bandita, Upa Saka, Upa Sika, serta Saudara-saudara kami yang berbahagia Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama melakukan pelimpaan jasa kepada para leluhur yang ditempatkan atau dititipkan di tempat penitipan Abu Mahawihara Mojopait Yang rutin dilaksanakan pada tanggal 1 dan tanggal 15 atau Cikguik pada hari ini Semoga dengan kekuatan, kebajikan para mendiang dan juga pelimpaan jasa dari sanak keluarga Serta lantunan gata, suta, dan parita senantiasa bisa mengkondisikan para mendiang untuk tetap pada kondisi yang tenang, damai, dan terlahir di alam yang lebih berbahagia Untuk itu marilah kita bersama-sama awali pembacaan gata parita dan suta dengan memberikan penghormatan 3 kali kepada sang tiratana dengan menjatkan nama kara gata Alhamdulillah 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 Kita buka halaman 3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Marilah kita bersama-sama Melakukan perenungan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha Dengan bersama-sama mengatakan Buddha, Nusati, Dhamma, Nusati, Sangha, Nusati, Ba'it yang pertama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Permusuhan Selagi berdiri berjalan Atau duduk Atau berbaring selagi tiada lelam Ia tekun mengembangkan Kesadaran Ini yang dikatakan berdiam Dalam Brahma Ia berpegang pada pandangan Salah tentang Atta atau Aku Dengan sila dan Penglihatan yang sempurna Hingga bersih dari nafsu Indriya Ia tak akan lahir dalam Rahimah Selanjutnya Marilah kita Bacakan Syair tentang Kekayaan yang termulia Kita buka halaman 24 Ia yang yakin pada Tata kata Kokoh kuat serta tak tergoyahkan Mempunyai sila yang baik Disenangi dan dipuji oleh Para Arya Ia yang yakin pada sangga Teguh lurus dan penuh perhatian Mereka sangga nyatakan Ia tidak miskin Dan tidak akan mendelita Di akhir hidupnya Sebab itu Keyakinan sila Kepercayaan dan penembusan Pada dama Haruslah dikembangkan Oleh orang bijaksana Dengan selalu ingat Pada Buddha Sasana Selanjutnya Kita buka halaman 26 Kita bacakan Arti dari Cewitang Aniatang Maranang Niatang Hidup tidak pasti Kematian adalah Pasti Tidak kekal adalah Sifat segala Sesuatu yang berkondisi Mereka muncul Dan lenyap Setelah muncul Mereka akan musnah kembali Dengan tercapainya Keseimbangan Maka tercapailah Kebahagiaan Tidak berapa lama lagi Tubuh ini akan Terbaring di tanah Tersiasia Dan tidak memiliki Kesadaran Tak berguna Seperti batang kayu Ia kematian Datang tanpa diundang Ia telah memisahkan Kehidupan Tanpa persetujuan Seperti datangnya Demikian juga Cepat perginya Maka ratapan Apa lagi Yang dapat Ada di sana Orang yang Berpikiran Bicik Menyiksa dirinya Sendiri dengan Berpikir Aku mempunyai Anak-anak Aku mempunyai Kekayaan Jika dirinya Sendiri Bukanlah miliknya Kapan Apakah pernah ada Anak atau Harta yang Jadi miliknya Selanjutnya Marilah kita Bersama-sama Lantunkan Sair kebahagiaan Untuk Sanak keluarga Dengan bersama-sama Memanjatkan Patan Umudana Halaman 31 Dan Terjemahannya Halaman 32 Dua Sabawa Manggalamu Padawa Duni Mitang Sabitir Oka Tadosa Masih Saninda Sabantara Ayabaya Dusi Pinang Akantang Budhanu Bawa Pawaina Payatun Asang Sabawa Manggalamu Padawa Duni Mitang Sabitir Oka Gagat Dosa Masih Saninda Sabantara Ayabaya Dusi Pinang Akantang Damanu Bawa Paware Napaya Duk Nasang Sabawa Manggalamu Padawa Padawa Duni Mitang Sabitir Oka Gagat Dosa Masih Saninda Sabantara Ayabaya Dose Pinang Akantang Sangan Sangan Nubawa Paware Napa Yat Nasa Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan Tanda Tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang Tak Dinginkan Semoga Semuanya Berkat Kekuatan Buddha Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan Tanda Tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang Tak Diinginkan Semoga Semuanya Berkat Kekuatan Dama Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan Tanda Tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang Tak Dinginkan Semuanya Berkat Kekuatan Sang Dada Satu 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 Bapak Ibu Saudara Kami Sedama Setelah Kita Bersama Sama Memajatkan Gata Parita Dan Suta Marilah Sejenak Kita Bersama Sama Menyatukan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Melaksanakan Meditasi Atau Samadhi Pengembangan Jasa Yang Kita Kembangkan Kita Tujukan Kepada Para Leluhur Para Mendiang Yang Dititipkan Di Tempat Penitipan Abu Mahawihara Mujubait Untung Itu Kepada Yang Yang Mulia Bante Nyana Dharma Maitri Dimohon Untuk Membimbing Meditasi Atau Samadhi Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Bapak Ibu Sekarang Yang Saya Hormati Dimana Bapak Ibu Berada Marilah Kita Senat Dalam Sikap Sikap Meditasi Kita Akan Bersama Sama Kembali Diingatkan Oleh Sabda Buddha Yang Menelaskan Tentang Hakikat Kehidupan Yang Tidak Kekal Tidak Abadi Yang Tadinya Kita Bisa Berkumpul Dengan Saudara Dan Famili Artinya Satu Persatu Famili Saudara Itu Meninggalkan Kita Karena Kematian Inilah Hukum Kudrati Hukum Alami Dunia Yang Setiap Keluarga Akan Mengalaminya Sikap Mening Sikap Meditasi Dimulai Dalam Suasana Suasana Hening Dan Tenang Ini Marilah Kita Membuka Hati Untuk Mendengarkan Sabda Buddha Yang Menjelaskan Tentang Hakikat Kehidupan Yang Tidak Kekal Inilah Yang Disadakan Oleh Sang Buddha Kehidupan Apapun Yang Mengalami Kematian Di Dunia Ini Adalah Singkat Dan Penuh Dengan Peneritaan Yang Tidak Dapat Dihitung Maupun Diukur Tidak Ada Alat Apapun Yang Dapat Digunakan Untuk Melarikan Diri Dari Kematian Setelah Mencapai Usia Tua Maka Kematian Tak Terelakkan Bagikan Buah Setelah Masa Akan Gugur Demikian Pulang Matluk Yang Bisa Mati Setelah Dilahirkan Harus Selalu Menghadapi Takutnya Kematian Seperti Halnya Dengan Periuk Keramik Hasulah Pecah Pada Satu Waktu Demikian Pulang Hidupan Dari Makhluk Yang Bisa Mati Telah Ditentukan Untuk Berpisah Para Remaja Dan Pemuda Yang Bijaksana Dan Yang Bodoh Semanyak Ini Berada Di Bawah Bayang Bayang Kematian Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Ma'asa Para Buddha Para Suki Para Bodhisakwa Dan Mahasakwa Kembali Pada Hari Ini Tanggal Sabtu Cek Kami Melakukan Doa Pelimpan Jasa Yang Kami Tujukan Untuk Arwah Dan Leluhur Yang Abu Maupun Fotonya Dititipkan Di Tempat Penitipan Abu Wihara Moh Wihara Mojo Baik Ini Kami Selalu Iringi Doa Semoga Dengan Kekuatan Doa Dengan Kekuatan Kelimpan Jasa Dan Juga Dengan Kekuatan Karma Karma Baik Yang Benah Ditanam Semasa Hidupnya Oleh Para Arwah Para Leluhur Dan Juga Doa Restu Dari Pihak Keluarga Dan Semua Pihak Apabila Saat Ini Ada Arwah Arwah Yang Belum Menempati Alam Yang Berbahagia Apa Yang Kami Lakukan Ini Akan Membawa Kemajuan Untuk Telahir Di Alam Yang Lebih Berbahagia Dan Sebagai Ungkapan Bakti Dan Hormat Ketika Beliau Para Karwat Mas Hidup Disajikan Beberapa Sajian Buat Buahan Dan Makanan Sebagai Tanda Hormat Dan Bakti Dan Wujud Simpanti Kepada Leluhur Yang Telah Diada Semoga Akan Mengkondisikan Untuk Terlahir Di Alam Yang Berbahagia Sabi Sata Bawantus Dikata Semoga Suamat Luidu Berbahagia Dan Kejahat Terah Sikap Hening Sikap Meditasi Selesai Satu 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 Yang Yang Luhur Sama Nera Dan Romo Yang Saya Hormati Dan Segenap Bu Warga Yang Berada Dimanapun Bapak Ibu Berada Terimalah Salam Di Dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Kembali Pada Hari Ini Kita Bersama Sama Melakukan Doa Rutin Setiap Satu Bulan Dua Kali Yaitu Tanggal Satu Dan Tanggal Lima Belas Penanggalan Lunar Untuk Melakukan Pelimpan Jasa Kepada Leluhur Yang Abu Maupun Fotonya Ditidipkan Di tempat Penidipan Abu Cenasa Di Mawiyara Modjopah Ini Saya Ingin Mengingatkan Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan Yang Berada Di rumah Masing-masing Yang Abu Maupun Fotonya Dari Salah Satu Leluhur Ditidipkan Di tempat Penidipan Abu Mahu Yara Modjopah Ini Tentang Jasa Dan Pengorbanan Dari Orang Tua Kita Dengan Selalu Mengenang Jasa Dan Pengorbanan Orang Tua Kita Akan Memelihara Rasa Hormat Rasa Bakti Itu Kepada Leluhur Yang Telat Diada Di Dalam Salah Satu Sutra Yaitu Sutra Bakti Seorang Anak Sang Buddha Pernah Mengatakan Demikian Ingatkah Anda Mengetahui Bilakah Kebaikan Dan Cinta Yang Demikian Itu Berakhir Ini Adalah Dari Cinta Dan Kasih Sayang Orang Tua Ia Bahkan Tidak Pernah Berkurang Hingga Akhir Hidupnya Jadi Ketika Orang Tua Kita Masih Hidup Sepanjang Kehidupannya Perhatiannya Dicurahkan Untuk Membesarkan Putra Putrinya Anak Anak Keluarganya Bahkan Di Akhir Akhir Di Saat Menjelang Kematian Menghadapi Kematian Pun Orang Tua Masih Memikirkan Anak 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 Mempunyai Keterbelakangan Anak 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 Yang Belum Mentas Anak 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 Yang Masih Mengalami Kesulitan Di Tengah Tengah Keluarga Ketika Orang Tua Di Saat Detik Menghadapi Kematian Orang Tua Pun Masih Khawatir Jika Meninggalkan Mereka Inilah Salah Satu Begitu Besarnya Perhatian Dan Cinta Seorang anak, seorang orang tua kepada anak-anak Namun demikian, sekalipun anak-anak selalu dipikirkan oleh orang tua kita Di saat menghadapi detik-detik kematian Ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh seorang anak Disadakan oleh Sang Buddha kepada Ananda Sang Buddha berkata kepada Ananda Bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup Aku melihat bahwa sekalipun mereka dilahirkan sebagai manusia Mereka adalah bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti ataupun patuh pada orang tua Ini sudah sering kita ketemukan dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwa si anak tidak berbakti kepada orang tua Di saat anak diperantauan pikiran orang tua pada anaknya Namun belum tentu pikiran anak pada orang tuanya Di saat anak hidupnya mungkin lebih baik Mempunyai rejik pejeki lebih Tidak lantas terpikir untuk memberi Untuk membahagiakan orang tuanya Yang dibikirkan adalah kepentingannya sendiri Kemudian juga ketika anak mempunyai fasilitas kehidupan yang lebih baik Yang meningkat Itu pun tidak selamanya si anak itu lantas berpikir Untuk membahagiakan orang tuanya Ini adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari Yang sering kita lihat Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada Dengan sabda Buddha ini Kita sebagai umat Buddha dan para simpatisan Diingatkan kembali Tentang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita Dan walaupun orang tua kita telah tiada Si anak berkewajiban untuk membalas kebaikan orang tua itu Salah satu yang bisa dilakukan oleh anak Kepada orang yang telah tiada Yaitu mengirim doa, mengirim pelimpan jasa Semoga dengan rutin kita mengikuti video Dari Mahawiyah Ramojo Pahit ini Ketika tanggal 1, tanggal 15 ini Sebagai bakti keluarga-keluarga Kepada leluhur-leuhur yang telah tiada Semoga menjadi harapan kita Leluh-leuhur akan terdorong Telah di alam yang berbahagia Menjadi kenyataan Dan sebentar lagi Di Mahawiyah Ramojo Pahit ini Di bulan ke-8 Mengadakan upacara ulang banah Atau sembahyang rebutan Silakan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada Untuk mendaftar Untuk mengikutkan sembahyang rebutan Atau ulang banah ini Kepada leluhur-leuhur keluarga-keluarga Semoga dengan kita melakukan upacara ulang banah Rebutan leluhur-leuhur Akan terdorong telahir di alam yang berbahagia Sabe, sata, bawan, besuki, tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Satu, satu, satu Bapak Ibu, Saudara-saudara kami Sedan ma Demikianlah Damadesana Atau Pitutur-pitutur luhur Yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nyana Dharma Maitri Mahatera Semoga Apa yang beliau sampaikan Selalu menjadi motivasi kita Untuk kedepannya Lebih baik Dalam mendalami Ajaran Agama Buddha Bapak Ibu dan Saudara kami Sedama Selanjutnya Marilah kita bersama-sama Memanjatkan Pansum Gula Gata Anijawata Samkaram Upadawa Bapak Ibu dan Saudara kami Sampai Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.